Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini hari pertama minggu pertama bulan September September ceria 2 September 2024 seperti biasa orits a market hampirkan rekan trader memberikan analisa harian buat rekan trader agar rekan trader punya rambu-rambu punya pegangan punya kompas sebelum terjun masuk di pasar yang akan dilakukan oleh rekan trader seperti biasa rekan trader pada hari Senin kita akan mengulas secara cepat apa prediksi dalam minggu minggu ini sebelum nanti kita masuk ke tema harian dan yang paling utama di analisa teknikal hari oke rekan trader tanpa buang waktu Mari kita coba langsung lihat di platform kita coba lihat langsung di platform bagaimana prediksi untuk minggu ini oke rekan trader untuk minggu ini rekan trader saya kembali memprediksikan bahwa untuk minggu ini ada peluang sedikit peluang untuk indeks dolar Amerika mengalami penguatan memang saya prediksikan sampai 102.89 tapi menurut saya paling tertinggi itu di seputaran 102.218 itu paling tertinggi tapi tidak tertutup kemungkinan dia jatuh juga karena minggu ini akan ada banyak data fundamental yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa dari hari Selasa sampai ditutup pada hari Jumat nanti non-famperol untuk euro angkel samdolar seperti biasa di tengah penguatan yang terjadi saya masih tetap memprediksikan bahwa tidak tertentu kemungkinan pelemahan bisa saja terjadi ya saya memprediksikan dia ini bisa turun ya paling jauh sih di sekitaran 1.09216 tapi menurut saya ya paling masuk dalam logika itu di seputaran 1.09760 walaupun tendensi penguatan masih ada juga dia bisa saja naik di 1.11858 nah untuk Pound Sterling masih tetap saya memprediksikan minggu depan peluang untuk sedikit mengalami pelemahan masih bisa saja terjadi untuk Pound Sterling ya prediksi saya sampai di 1.29377 tapi sebenarnya kalau masuk dalam logika sih sebenarnya di 1.30092 walaupun ada kemungkinan untuk dia tetap bisa naik juga di 1.32548 nah kan untuk gold nah ini dia si jali-jali minggu ini saya memprediksikan bahwa dia ini bisa turun sangat jauh sekali rekan trader walaupun dalam penglihatan saya dia bisa sampai di 2.488.47 itu masuk dalam logika tapi tidak terkemungkinan dia bisa jatuh bebas ke 2.447.60 nah ini dia walaupun ada peluang penguatan nanti peluang penguatan masih tak bisa ada terutama nanti di hari Jumat ya itu masuk kita di kawasan masa lembo itu hari Jumat ya saya masih bisa memprediksikan dalam minggu ini ada kemungkinan dia bisa naik juga sampai level tertinggi di 2.542 ya itu menurut analisa saya jadi harap diperhatikan dan untuk USDN Jepang USDN Jepang saya masih tak memprediksikan bahwa dia ini akan naik maksimal di 149.188 walaupun ada kemungkinan juga dia turun di seputaran 143.791 batuk sedikit dulu rekan trader batuk dulu oke rekan trader rekan trader tadi adalah apa yang saya predisikan untuk terjadi dalam minggu ini dan selanjutnya selanjutnya rekan trader ya selanjutnya bagaimanakah untuk tema harian minggu ini eh harian hari ini sorry tema harian hari ini untuk tema harian saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa selalu saya memfokuskan ke gold karena saya adalah master of gold yes tema hari ini kita akan membahas sedikit tentang peluang terperosok emas semakin besar nah ini dia peluang terperosok emas semakin besar karena kalau kita lihat rekan trader apa yang terjadi mulai dari hari Jumat sampai tadi warisan masuk pasar Asia kita bisa melihat bagaimana emas punya kemungkinan besar untuk jatuh kita coba balik ke platform rekan trader lihat di platform sudah sangat jelas emas hari ini kalau rekan trader lihat bagaimana emas hampir selama satu minggu terakhir dia naik turun-naik turun sama seperti serikaan puncaknya kemarin hari Jumat sempat di 2525 dia terbanteng terbanteng terjatuh TKO dia sampai di posisi 2493 keluar dari zona 2400 dan hari ini pun juga sempat di 2504 dia turun sampai di posisi 2489 poin 4 walaupun sekarang dia lagi berkontraksi dia ya akan tetapi rekan trader kalau kita lihat apa yang terjadi pada emas hari ini tidak lepas dari apa yang terjadi pada data PCI hari Jumat yang lalu dimana data ini jauh dari ekspedisi ekspetasi dan membuat dolar Amerika memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan kita tahu dolar Amerika kemarin terbanting selama 12 bulan mencapai level terendah tapi dia kickback dia balik lagi dan dia sedikit mengalami penguatan inilah yang membuat bagaimana kontraksi yang terjadi pada emas dan membuat emas turun yang menjadi pertanyaan bagaimanakah pergerakan emas dalam minggu ini menurut analisa saya emas masih bisa punya peluang yang sangat kuat untuk melemah minggu ini akan tetapi kita akan lihat banyak sekali data penting yang akan terjadi dalam minggu ini mulai hari besok hari Selasa hari Rabu hari Kamis hari Jumat ditutup oleh non-famperol kita akan melihat bahwa data ini akan menjadi acuan untuk rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada hari Kamis 2 minggu lalu eh 2 minggu depan 17-18 dimana FOMC akan menetapkan apakah pemangkasan tingkat suku bunga ini 50 BP atau 25 BP informasi yang saya dapat 70% menyatakan bahwa mereka memprediksikan 25 BP akan diturunkan di pangkas sedangkan 30% besar 50 BP dan kita akan lihat emas sekarang masuk dalam zona konsolidasi menjelang pertemuan FOMC nanti dengan adanya data-data yang akan dikeluarkan dalam minggu ini akan membuat emas berjolak dan kita akan lihat bagaimana pergerakan tapi walaupun di tengah kelemahan yang terjadi saya masih tetap yakin bahwa ini adalah efek dari konsolidasi tapi setelah itu emas akan terbang 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 tinggi dan terbang lebih tinggi lagi mencapai rekor ketinggian yang pernah ada sejarah oleh karena itu tetap terus pantau terus setiap data-data yang dikeluarkan setiap statement yang dikeluarkan oleh pejabat The Fed karena itulah kunci untuk kita melihat arah pergerakan pasar pertama pasar masker oke rekan trader dan trader demikianlah analisa kita tema kita sekarang kita masuk di analisa teknikal seperti biasa analisa teknikal kita masuk di indeks dolar Amerika tarik nafas dulu sebelum saya lanjut lagi indeks dolar Amerika hari ini dengan trader berbakan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia walaupun di tengah kondisi agak sedikit mengalami perlemahan kita akan lihat seberapa besarkah perlemahan ini akan terjadi kalau menurut saya perlemahan ini bisa saja terjadi dan tidak terlalu kemungkinan dia akan turun jauh sekali akan trader saya memprediksikan kalaupun punya kemungkinan dia akan turun itu jauh sampai di level 101.305 walaupun ada tendensi kuat juga bisa membuat dia ini naik tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika punya peluang penguatan untuk turun sampai level paling terendah di seputaran 101.308 dan dia mempunyai peluang naik sampai di 101.717 selanjutnya euro angkel sam dolar kita lihat rekan trader euro angkel sam dolar untuk euro angkel sam dolar kita bisa lihat euro angkel sam dolar hari ini punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan saya memprediksikan bahwa penguatan ini bisa saja terjadi jangankan sampai di level 1.10828 tapi saya memprediksikan dia bisa saja terjadi sampai di poin 1.10965 dengan asumsi perlemahan akan turun sampai di level 1.10401 disini dia arah yang akan terjadi pada euro angkel sam dolar hari bagaimana ke pound sterling kita lihat rekan trader untuk pound sterling rekan trader rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat untuk naik bulis saya memprediksikan dia ini bisa bulis jangankan 1.31541 dia bisa terjadi tapi tidak terkemungkinan dia naik lebih ke posisi yang lebih tinggi lagi di posisi seputaran 1.31635 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun di posisi 1.31149 nah ini dia ini dia arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling bagaimana ke gold rekan trader untuk gold untuk gold rekan trader saya tampilin dulu nah ini untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini punya peluang besar untuk mengalami pelemas punya peluang besar saya bisa bilang bahwa tidak tentu kemungkinan dia ini akan mencoba melemas sampai level paling terendah di posisi 2.480.75 tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi di posisi 2.507 ini dia si jali-jali jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya dan untuk USDN Jepang rekan trader rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini USDN Jepang masih punya peluang besar mengalami penguatan walaupun tidak terlalu signifikan tapi saya bisa bilang bahwa penguatan paling signifikan bisa terjadi itu di posisi 146.823 tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di posisi 145.911 911 yes ini dia oke oke rekan trader rekan trader demikianlah analisa kita sebelumnya rekan trader saya mau bilang juga hari ini kalender ekonomi tidak terlalu ada karena hari ini ada libur buruh di Amerika jadi ya begitulah harap pergerakannya tapi nanti besok sampai hari Jumat pergerakan luar biasa mulai hari Selasa manager PMI manufaktur ya 2045 dan 2100 hari Rabu ada lowongan JOLTS ya hari Kamis yang luar biasa dan ditutup hari Jumat FOMC jadi harap diperhatikan dan rekan trader kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan silahkan baca artikel saya artikel amarket di investing eh di investing lagi di FX strip hari ini judulnya koreksi masih terjadi menjelang rilis data utama minggu ini silahkan baca dan yang paling penting trader yang terbaik selalu memiliki broker yang dan amarket adalah broker yang paling terbaik karena kita memberikan yang terbaik buat trader semuanya ini adalah webnya rekan trader silahkan mendaftar disini jangan sungkan-sungkan mendaftar saya siap bantu ada pertanyaan silahkan hubungi saya baik itu di Facebook silahkan masuk aja di grup saya selalu hadir 24 jam selalu online terus bisa lihat di Twitter pun juga Instagram ada juga di deskripsi silahkan bertanya kalau di Twitter tulis aja pesan saya yang jadi adminnya jadi silahkan setiap pesan dari rekan trader saya selalu baca dan saya berusaha untuk menjawabnya oke oke rekan trader rekan trader demikianlah tema kita analisa harian kita pada hari pertama bulan September tanggal 2 September saya berharap semoga apa yang saya bawa bermanfaat untuk rekan trader semuanya akhir kata rekan trader tetap terus semangat dan semangat terus Assalamualaikum Wr. Wb semoga hari ini adalah hari yang penuh berkah buat rekan trader semuanya Salam Provin Indonesia